Dan yang perlu hati-hati NTT, NTT hati-hati. Saya lihat dalam seminggu kemarin, tanggal 1 Agustus NTT, itu masih 886 tanggal 1 Agustus. 2 Agustus 410 kasus baru, tanggal 3 608 kasus baru. Tanggal 4, 530, tetapi lihat di tanggal 6 kemarin, 3.598 yang seperti angka-angka seperti ini harus direspon secara cepat. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ada tiga hal penting. Yang pertama, yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat. Kalau sudah kasusnya gede seperti itu, mobilitas masyarakat itu direm. Yang pertama, yang paling penting, ini gubernur semua harus tahu, pangdam, kapodas, semua harus tahu. Artinya mobilitas manusianya yang direm. Paling tidak dua minggu. Yang kedua, ini saya minta pada panglima TNI yang berkaitan dengan testing dan tracing. Segera ditemukan siapa orang-orang yang memiliki kasus positif ini, segera temukan, merespon secara cepat. Karena ini berkaitan dengan kecepatan. Kalau tidak, orang yang punya kasus positif sudah kemana-mana, nyebar kemana-mana. Segera temukan. Yang kedua, testing dan tracing. Sekali lagi, segera temukan. Dites, ketemu, di tracing, dia kontak dengan siapa. Itu yang kedua. Yang ketiga, segera bawa mereka, ajak mereka untuk masuk ke isolasi terpusat. Ini tugasnya gubernur untuk Bupati, wali kota untuk menyiapkan isolasi terpusat di kota masing-masing. Bisa jumlahnya satu, bisa dua, bisa sepuluh. Bisa memakai sekolah. Saya lihat beberapa provinsi, gedung-gedung, olahraga.